Shalom Bapak Ibu Saudara Terkasih, dimanapun berada, kira-kira kita selalu dalam keadaan sehat dan selamat dalam menikmati berkat Tuhan sampai pada hari ini. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Dan sejahat Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menguasai hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 29 Agustus tahun 2020, terandil dari Kitab Masmur Pasal yang ke-26, ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah legenda abad ke-19 tentang kebohongan versus kebenaran. Demikian ceritanya. Pada suatu hari kebenaran dan kebohongan bertemu. Kebohongan berkata kepada kebenaran, hari ini luar biasa indahnya. Matahari bersinar dengan cerah, dan udara juga sangat sejuk. Ayo kita berjalan-jalan untuk menikmati hari ini. Kebenaran tertegur, lalu memandang sekeliling dan menatap ke langit, dan berkata, ya memang benar seperti yang engkau katakan, hari sangat indah sekali. Kemudian kebenaran dan kebohongan pun berjalan-jalan menghabiskan waktu bersama. Hingga pada suatu saat tibalah mereka di tepi sebuah telaga yang sangat bersih dan jernih. Kebohongan membujuk kebenaran. Air telaga itu sangat bersih dan jernih. Air kita mandi bersama. Kebenaran mencurigai kebohongan, lalu ia menguji air itu, dan ternyata memang air itu sungguh jernih dan bersih. Kemudian mereka membuka pakaian dan mandi bersama di telaga itu. Ketika sang kebenaran sedang asik mandi, tiba-tiba kebohongan keluar dari telaga. Kemudian dia merebut baju kebenaran mengenakan pakaian kebenaran itu, lalu pergi melarikan diri. Melihat hal itu kebenaran sangat terkejut dan ia marah. Ia segera keluar dari telaga dan lari mengejar kebohongan untuk mendapatkan kembali pakaiannya. Itulah sampai saat ini ketika melihat kebenaran yang telanjang. Dunia dan manusia mengalihkan pandangannya dengan rasa jizik dan marah dan banyak yang tidak menginginkannya karena dia kelihatan tidak berpakaian dan tidak sopan untuk dilihat. Banyak orang menolak, dunia menolak sang kebenaran karena dia seperti seseorang yang tidak berpakaian. Akhirnya kebenaran yang malam kembali ke telaga itu dan bersembunyi dengan memendam rasa malunya. Sejak itu kebohongan berkeliling ke seluruh dunia. Pergi kemana-mana dengan menggunakan pakaian kebenaran demi memuaskan keinginannya. Dan dia memperkenalkan diri sebagai sebuah kebenaran. Padahal dia sebuah kebohongan yang memakai pakaian atau jubah kebenaran. Sementara itu dunia sampai saat ini tidak punya keberanian untuk berhadapan dengan kebenaran yang telanjang. Karena apa? Karena hal itu akan mengusik hati nuraninya. Mengusik kesenangannya dan bertentangan dengan keinginannya. Tapi ibu saudara sehingga sampai saat ini kebohongan selalu menyelipkan kerangka-kerangka kebenaran seolah-olah tidak ada yang salah pada dirinya. sementara kebenaran itu tersembunyi. Kebenaran itu memendam perasaannya dan susah untuk didapatkan. Firman Tuhan juga hari ini bercerita tentang sebuah kebenaran. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Dua kata kunci dalam firman ini adalah kasih setia dan kebenaran. Dua kata yang saling berkaitan dan berhubungan erat. Mata yang tertuju pada kasih setia Tuhan mereka lah yang mampu hidup dalam kebenaran. Dan hidup dalam kebenaran hanya dapat kita lakukan ketika kita betul-betul memahami kasih dan kesetiaan Allah. Kasih dan kesetiaan Allah adalah karakter identitas Allah dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang pengasih dan setia. Kasih setia Allah dan kasih setia manusia tentu saja berbeda. Kasih setia manusia itu berubah sementara sesuai dengan situasi dan keadaan bahkan sesuai dengan permintaan. Namun kasih setia Allah kasih setia Tuhan kebenaran Tuhan itu tidak berubah kekal dan abadi. Aku adalah Alpha dan Omega yang awal dan yang akhir kasih setia Tuhan Allah kebenaran Tuhan Allah itu kekal dan tidak berubah. Namun setia dan kebenaran manusia berubah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Kasih setia sekarang bisa berubah. Kebenaran sekarang bisa berubah. Kebenaran dulu belum tentu kebenaran sekarang dan kebenaran sekarang ini belum tentu kebenaran yang akan datang. Kebenaran saya belum tentu kebenaran saudara. kebenaran saudara belum tentu kebenaran saya. Masing-masing orang memiliki kebenaran dalam konsep dan prinsipnya sendiri. Firman ini mengajak kita agar kasih setia Allah menuntun kita pada sebuah kebenaran. Kebenaran yang didasarkan atas keinginan Allah. Atas kehendak Allah. Atas firman Allah. bukan kebenaran yang dibangun atas keinginan kita, pikiran kita, kepentingan kita, kemauan kita yang tentu saja berbeda dengan keinginan dan kepentingan orang lain. Tapi jika kesetiaan Allah, setia Allah, kebenaran Allah hidup dalam diri kita itu akan menjadi berkat bagi orang lain dan bagi kita. Mari saatnya kita tetap hidup dalam kebenaran yang daripada Allah Bapak. Walaupun banyak orang menolak seperti kebenaran yang bersembunyi di telaga dan di sumur tapi dia akan selalu dicari dan akan ditemukan oleh orang-orang yang hidup dalam kasih setia Allah. Firman Tuhan hari ini kira memotivasi memuatkan dan menungguhkan iman kita dalam menjalani hidup kita dalam kebenaran karena apa? Karena mata rohani kita mata jasmani kita setuju kepada Allah memberikan kita kehidupan berkat dan keselamatan sampai saat ini tetap lah mata kita tertuju pada kasih setianya dan hidup kita pasti akan menjadi sebuah kebenaran di hadapan Allah dan di hadapan sesama Tuhan memberkati firmannya Amin terima kasih Terima kasih.